Para analis di seluruh ruang cryptocurrency berspekulasi bahwa pembaruan signifikan, ditambah dengan sentimen bulis yang kuat, dapat memicu lonjakan eksplosif untuk XRP, mengingatkan pada lonjakan yang terlihat pada tahun 2017. Egrag Crypto, seorang analis terkemuka, menetapkan target minimum 6,4 dolar untuk XRP. Meskipun ada fluktuasi pasar baru-baru ini, formasi kendel bulanan untuk XRP ditutup di atas level Fibonacci 0,236, menunjukkan periode konsolidasi alami. Egrag Crypto telah mengidentifikasi target kunci berikutnya sebagai level Fibonacci 0,5. Jika XRP dapat melampaui level ini dengan keyakinan, diproyeksikan akan melonjak ke level Fibonacci 1,618, mencapai sekitar 6,4 dolar. Analis Levi juga memberikan pendapatnya, mencatat bahwa kasus pengadilan yang sedang berlangsung antara SEC dan Repel, yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2025, dapat menjadi katalis signifikan untuk pertumbuhan XRP. Meskipun tanggal akhir kasus ini masih belum pasti, penyelesaiannya dapat membuka potensi pertumbuhan yang substansial untuk XRP. Melihat ke depan, Levi dengan percaya diri memprediksi bahwa harga XRP dapat berkisar antara 5 dolar dan 10 dolar pada tahun 2025. Perakiraan ini didasarkan pada beberapa faktor, termasuk indikator teknis bulis signifikan yang dikenal sebagai Golden Cross yang diperkirakan akan terjadi pada pertengahan 2025, penurunan suku bunga Federal Reserve yang diharapkan yang mengarah pada peningkatan likuiditas dan kondisi geopolitik yang menguntungkan. Meskipun prospek optimis, XRP menghadapi oposisi dari beberapa entitas dalam sistem pemerintah saat ini. CEO Repel, Brett Garlinghouse telah mengkritik Ketua SEC Griegensler atas sikap ketatnya terhadap kriptokarensi. Repel dan XRP bertujuan untuk mewakili kebebasan finansial, menantang struktur keuangan yang ada, yang oleh beberapa analis dianggap eksplutatif. Repel juga SI siara strategis menahan beberapa kemitraan dengan bank besar dan perusahaan di seluruh dunia, termasuk Amazon, Santander, dan Bank of America. Kemitraan ini diharapkan akan diumumkan setelah kasus pengadilan selesai. Analis Brett Hill telah mengidentifikasi rentang target berikutnya untuk XRP antara $2,90 dan $16,10. Sementara itu, Armando Pantoja memprediksi bahwa XRP berada di ambang kenaikan ke $5 dalam waktu dekat. Pantoja menyoroti tiga faktor kunci. Pola breakot segitiga, dukungan kuat pada $0,46 yang menunjukkan potensi pembalikan, dan mendekati kesimpulan dari kasus Repel versus SEC yang dapat meningkatkan sentimen pasar. Sebagai kesimpulan, meskipun XRP menghadapi tantangan signifikan, potensi pertumbuhan substansial tetap ada, bergantung pada hasil hukum dan kondisi pasar yang menguntungkan. Jadi seperti itu update kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.